Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, dokter spesialis kedokaran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengingatkan kembali teman-teman karena kebetulan kalau kita lihat memang angka COVID-19 yang terkonfirmasi positif dari begitu banyaknya pemberitaan itu semakin hari semakin meningkat, ya walaupun sudah PPKM selama hampir satu minggu ini. Dan tentunya saya melihat ada beberapa di antara kita yang mengalami kecemasan yang luar biasa pastinya karena melihat informasi seperti itu. Nah untuk itu saya menyarankan buat teman-teman untuk belajar membatasi ya mana saja hal-hal yang mungkin penting ataupun masih bisa diambil sebagai informasi dan mana yang tidak. Nah kalau berkaitan dengan keadaan saat ini, maka yang paling saya sarankan adalah teman-teman bisa mendapatkan informasi yang valid dari dokter-dokter di manapun ya di Instagram maupun di beberapa selebaran atau flyer yang seringkali diumumkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun yang terpercaya. Nah mengapa perlu yang terpercaya? Jangan menggantungkan pada pesan berantai di WhatsApp group atau dari teman karena ini perlu sesuatu pegangan ya. Contohnya kalau Anda mau isolasi mandiri, kemudian obat apa saja yang mungkin diperlukan, perlu konsultasi ke siapa, atau bagaimana caranya, ini penting banget. Karena kita harus belajar untuk tetap rasional dalam keadaan seperti ini. Karena kalau misalnya tidak rasional, nantinya malah kita akan semakin kesulitan untuk belajar bagaimana mengelola perasaan dan pikiran kita. Nah pada keadaan ini pula dalam beberapa kasus, kasus-kasus gangguan kecemasan jadi semakin berat ataupun insomnianya jadi kambuh. Dan saya menyarankan kalau demikian, minum saja kembali obatnya sesuai dengan aturan terakhir yang membuat Anda lebih nyaman. Karena mungkin di berbagai keadaan, orang itu sudah mulai belajar untuk menurunkan dosis obatnya, tapi kemudian dia kembali meningkat dosisnya. Tidak masalah. Sementara Anda boleh dulu minum dosis yang maksimal untuk membantu kecemasannya berkurang. Mengapa? Karena pengobatan untuk gangguan cemas itu tidak boleh tanggung juga. Setiap hari kita mendapatkan informasi negatif, maka otak kita akan meresponnya. Jadi pada saat keadaan di mana situasi ini sangat luar biasa masalahnya, maka yang paling penting kita harus perhatikan adalah bagaimana kita belajar untuk mempertahankan situasi di otak kita tetap baik dengan cara non-obat, misalnya dengan mengurangi asupan-asupan negatif, pikiran-pikiran yang berkaitan dengan kesembuhan, yang akhirnya kebingungan sendiri. Dan yang paling penting adalah tetap untuk belajar rasional terhadap kenyataan. Kalau Anda sedang berobat, maka tambahkanlah obatnya. Kalau memang Anda saat ini perlu sampai double dosis, konsultasikanlah dengan dokter Anda, bisa melewati WhatsApp atau telemedicine, tanyakan kepada beliau, apakah kira-kira obatnya itu saya cukup untuk meningkatkan dosisnya dulu, sementara karena kecemasan yang terlalu dominan. Nah, mengapa tadi saya bilang tidak masalah Anda menggunakan obat itu dalam dosis yang lebih tinggi? Karena kalau misalnya dikurangi, malah akhirnya menimbulkan gejala kembali. Dan gejala itu sifatnya negatif tentunya di otak, dan akhirnya membuat Anda makin sulit untuk mengendalikan kondisinya itu sendiri. Jadi tidak masalah. Walaupun saya paham, mungkin ada sebagian yang merasa menyesal, aduh, saya sudah mencoba mengurangi dan bisa berhasil, tiba-tiba sekarang saya kembali lagi dosisnya, ke dosis yang lama. It's fine, ya itu nggak problem. Jadi, teman-teman nggak usah terlalu takut, berada pada situasi seperti itu, karena pada dasarnya, kemampuan untuk mengelola ini juga berdasar dari pengalaman di otak itu sendiri. Makanya, saya suka bilang, jangan terlalu sering membuat otak kita itu malah nggak benar, gitu. Jadi, makin tahu nggak nyaman, karena situasi yang bagaimanapun memang tidak nyaman belakang ini. Mudah-mudahan saran singkat ini bisa membantu. Jadi, jangan lepaskan obat dulu ketika Anda benar-benar membutuhkan. Karena kondisi traumatik yang terlalu sering di otak Anda juga akan membuat nantinya problem yang tidak baik untuk kedepannya. Oke? Lebih baik pertahankan dosis yang bagus untuk mengurangi cemasan Anda. Semoga akhirnya kita bisa melewati ini semua dengan baik. Semoga teman-teman juga selalu mengingat mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar. Itu bisa membantu mengurangi kecemasan Anda. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tetap memelihara kesehatan juga dan kesehatan fisik maupun jasmani kita, juga kesehatan fisik kita sendiri. Juga kesehatan psikologis atau kesehatan kejiwaan kita. Ya? Jangan sampai lupa, teman-teman. Ya? Mudah-mudahan, teman-teman semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam Sehat Jiwa. Bye-bye.